Assalamualaikum semua para sedulurku Jumpa lagi di vlog jadi China Masih sepustara Vlog di Indonesia Kali ini aku tuh rencananya lagi Pengen keluar sama nanas Karena seneng-seneng sedikit Tangannya 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 Karena namanya anak kecil ya Biasa kalau wahana-wahana kayak gini kan Sekalian menstimulasi ya Perkembangan dia Biar otot-otot tangannya Daya pikirnya tuh bisa berjalan Cuman ya kembali lagi Kadang kita harus butuh ekstra Buat memicu atau Membantu dia kayak gitu kan Jadi gak cuman dibiarin aja main di playground Terus kitanya asik main HP Kadang-kadang tuh kita harus ikut capek juga Tapi ya harusnya memang seperti itu kan Tapi kadang-kadang ya banyak yang cuman Dudukin anak terus mereka main Dan sibuk masing-masing Kadang-kadang tuh aku gak bisa Soalnya kadang-kadang nanas itu kan Harus diperhatiin Takutnya nanti dia salah Apa Atau jatuh Atau kesenggol orang Kan kita gak tau ya Kalau kita gak ospada Nanti kita gak tau yang salah dimana Tiba-tiba saling nyalahin Kan juga gak enak juga Ya gak sih Kadang-kadang kalau nanas itu Aku harus cari Bener-bener tempat yang Kira-kira gak terlalu rame Atau mungkin yang tempatnya itu Gak terlalu tinggi Atau berbahaya banget Gak curam Gak gitu kan Kadang-kadang ada yang Terlalu tinggi Karena ada yang anak dewasanya Kalau misalkan pergi ke wahana Anak kayak gini tuh Biasanya anak tuh gak bakal bisa Apa ya Tau capek gitu Dan kadang-kadang Kalau gak kita ingetin makan Atau minum tuh Mereka kadang juga gak mau juga Ya gak sih Kadang-kadang rata-rata tuh Kalau kita Ngomong anak istilahnya ya kan Dan aku kan Anak kan suka loncat-loncat gitu kan Tapi kalau ketika aku Kasih di trampolin kayak gini Dia takut Bener-bener takut Dan gak berani lompat Padahal kalau di rumah tuh Senang banget Lompat-lompat di kasur kayak gitu Duh kerasa takut kali Kalau di trampolin asli Cuman kalau kayak gini tuh Kadang-kadang Nana tuh gak ada temannya Kadang-kadang kan Orang anak-anak tuh Ada yang mau ditemenin Ada yang main sendiri Ada yang memang orangnya tuh Gak mau main bareng Ya gak Dan kadang-kadang tuh Aku kayak harus awas banget Dia tuh Ngeliatin Kalau di Indonesia kan Aku bisa gampang ya Mau ngajak main kemana aja Santai Kalau di Cina Jujur aku tuh kadang tuh Susah kalau mau kesana Kesini Karena kadang-kadang kan Kita gak tau ya Kalau misalkan Mal itu ada dimana aja Yang ada playgroundnya Terus misalkan Kayak kadang-kadang Anak-anak sana itu Ngeliatin anak Aku takutnya nanti Gimana-gimana Sama anak aku kan Karena aku sendiri kan Berjirbab Takutnya dirasisin Habis itu Aku lanjut Cari buah-buahan Buah di rumah Dan ini aku nemu Kalau kayak gini Aku inget di Cina Kalau di Cina Namanya kayak papagan gitu kan Dan ini enak banget Ternyata juga diimpor Juga kesini ya Tapi mungkin Kalau misalkan Apa Kalau Aku disini gak makan ini kali ya Jadi aku nyari yang buah-buahan Di Cina itu Yang susah banget Dan jarang didapetin Kayak manggal Pukat kayak gini Harus dipuas-puasin Karena namanya Buah-buahan tropis ya Apalagi kayak salak Kayak gitu kan Susah didapet Mahal pula Dan kadang-kadang juga Kualitasnya tuh Kayak udah agak Susah Yang fresh Atau bagus Kayak gitu kan Tapi kalau misalkan Kalian juga mau cicipin Kayak gini Plum itu juga di Cina Asli Jadi kalian bisa nyicipin Kecil-kecilan Walaupun Kalau aku lihat Harganya sendiri tuh Mahal Tapi kalau di Cina tuh Sendiri juga Kadang-kadang tuh Harganya juga 50-50 sih Hampir sama ya Cuman mungkin ya Separuh-separuh aja sih Tergantung musimnya Kalau disana pas mahal Mahal Murah ya murah Dan kalau di Cina sendiri Juga sayur-sayur Juga hampir sama ya Inti-intinya juga Sayur-sayur Kupis-kupisan Jagung Dan yang tumis-tumis Disitu semua Sampai sama Nah ini yang di Cina tuh Aku gak pernah nemu Kayak gini nih Pepaya nih Susah banget nih Dicari Terus teko-teko ini lucu Pingin aku bawa Tapi takut pecah Jadi ya Cuma buat lihat-lihat aja sih Aku di Cina udah ada Cobek sih Cuma kalau yang Kayu kayak gini Eh bukan kayu Ini tuh kayak Tanah liat gitu Berat banget rasanya Bawaannya Ini kalau misalkan Kita minum wedangan Angat-angat di musim dingin Ini enak banget nanti ya Dan kalau bawa anak-anak Kadang-kadang tantrum Itu loh Jadi kalau misalkan Kita ambil apa Itu harus dicecelin Sama makanan Biar dia tuh gak rewel Namanya anak-anak ya Kadang-kadang tuh bisa Pinginnya tau-tauan Terus aku coba ini Pingin kemarin Ngeliatin tetangganya Ada mainan ya Mau gak mau Kita harus kasih Biar gak pada berebut gitu kan Gak iri juga Namanya anak-anak kan Kadang-kadang bukan berarti Kita tuh harus kayak Apa ya Nurutin segalanya Tapi biarin dia tuh Biar gak saling Apa ya Berseteru gitu loh Terus kadang-kadang Aku gak enak juga Kalau misalkan Main-main Kita disini rumah Gak ada apa-apa Kalian bisa lihat ya Ini Puzzle ya Tapi yang Bikin aku kayak Ketawa itu adalah Ini nih Made in China Jadi mana-mana ini Made in China Jadi mungkin Kalau dari China sendiri Harganya lebih murah ya Tapi ya Sama aja sih Lucu ya Made in China Kira lokal Gede banget pula Ditulisinya gini Dan ya Inilah kondisinya Kalau misalkan Lagi ngasuh dua anak Satunya harus Dikasih mainan Satunya harus Ditungguin Kayak gitu Karena kan dia juga Masih belajar Masih bayi banget kan Tapi biar gak saling iri Gitu kan Eskrim Eskrim Oh Andy mau eskrim Yes Kasihkan Andy eskrim Kakak kasih eskrim Halo Kamu kemana Mau makan eskrim Cepat sekali Jangan mundurnya Mana mau gini Tengok gini apa-apa ya Tepat sekali Macu dong Jangan mundur dong Mau disini dong Kasih donatnya dong Mama mau donat Mana donat Nih donat Ini Eskrim Oh Terima kasih Sisyah Wow Ini Ini Kasih Mama Sisyah Hmm Enak Ini Tos Tos Andi mau Kau sudah di ujung No 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 Cikgu 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 Halo Halo Jani Apa itu Ngapain Mau kemana Kakak Makan apa Makan eskrim Suk